Intro Halo sahabat Rony, berjumpa lagi dengan saya Rony pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas latihan yang ada pada layar di depan Ada penelitian kita kali ini masih membuat sebuah gambar dalam bentuk isometri dengan menggunakan aplikasi AutoCAD Baiklah, untuk memulai kita harus menyetting tampilan dari AutoCAD kita dengan menggunakan perintah DS Mohon maaf, DS Kemudian kita spasi, ini kita close terlebih dahulu DS, spasi Kemudian kita ganti dari Rectangular Snap menjadi Isometri Snap Kemudian kita okekan Kemudian kita lanjutkan untuk proses pembuatan gambar di sisi bagian depan Kita mulai dari titik bagian bawah Kita klik line Kemudian kita naikkan ke atas Kalau kursor kawan-kawan bergerak secara acak Maka bisa kita agak klik itu adalah F8 Maka kursor kawan-kawan itu sudah bergerak sesuai dengan sudut-sudut isometri sendiri Kemudian kita ganti arahnya dengan mengklik F5 Jadi F5 fungsinya adalah untuk merubah arah dari penggambaran kita Kita mulai dari sisi atas itu adalah 30 mm Kemudian ke sisi bagian belakang Ini kita sisi belakang itu adalah kalau kita hitung Di sini adalah ke sisi bagian sini Ini harus kita perhitungkan terlebih dahulu Di sini adalah 25, 25, 25 Ke titik ini, ke sini Ini adalah berbentuk simetri Maka kalau kita hitung di sini adalah 25, 25 Ke jarak ke sini, ini adalah 25 Maka dari titik sumbu ke titik sebelah ujung sini Itu adalah 400, berarti 200 Nah, jadi di sini kita harus memahami atau mempelajari bagaimana cara kita menghitung jarak Ini ke titik ini, itu adalah 25 25 ke titik sumbu itu adalah 200 dikurang 25 Maka ini kita escape dulu Kemudian ini kita geser ke sisi bagian atas Kita perkecil Kemudian ini kita geser ke bawah, itu adalah 25 Kemudian ke sisi bagian atas Bukan ke sisi bagian atas sebelah sini, itu adalah 25 Kemudian kita naikkan ke atas, itu adalah 30 Kemudian kita kesinikan adalah 25 Kemudian kita akhiri di titik ini Kemudian dari titik ini ke titik ini kita hubungkan Dan sisi bagian bawah juga kita hubungkan Kemudian ini kita hapus Maka sisi bagian samping sebelah sini, itu sudah nampak gambarnya dari kita sendiri Jarak ini adalah 120 Maka dari titik ini ke sini adalah 120 Sedangkan jarak titik sudut ini ke titik ini adalah 25 25 tambah 25 adalah 50 Maka sisanya adalah 70 Maka ini kita buat jaraknya adalah 70 Kemudian ke atas itu adalah 30 Kemudian ke akhir di sini Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian dalam Tadi adalah 200 200 dikurang 25 Maka itu adalah 100 200 dikurang 25 25 Maka jaraknya adalah 200 dikurang 50 Maka 150 Maka ini kita jadikan adalah 150 Kemudian ke atas itu adalah 25 Kemudian kita geser ke kiri itu adalah 25 Sehingga mendapatkan titik sumbu dari si ellipse-nya sendiri Kemudian kita lanjutkan adalah 25 Kemudian ke bawah itu adalah 25 juga Kemudian ke sisi bagian atas itu adalah 200 dikurang 25 Dikurang 25 adalah 150 Kemudian kita menaikkan ke sisi bagian atas Ini adalah setingginya adalah 30 Kemudian kita tarik ke sisi bagian dalam Kita harus menghitung panjang sisi ini Itu adalah kita hitung Kalau ini adalah 120 Maka setengah dari titik ini ke titik ini adalah 60 Maka 60 kalau kita hitung di sini adalah 200 200 dikurang 60 Maka 200 dikurang 20 60 maka itu adalah 140 140 itu kita baru sampai titik ini 140 sampai ke titik ini Maka kita kurangi menjadi 25 Maka adalah 105 Maka jarak dari titik ini Ke sisi bagian atas itu adalah 115 Ini adalah 115 Kemudian kita naikkan ke sisi bagian atas Itu adalah 105 Kemudian kita gerakkan ke kanan Itu adalah 35 Jadi di sini nampakkan Kauan lihat 35 ke bawah itu adalah 20 Ke sisi sebelah kanan Di sini 35, 35, 70 Maka sisanya adalah 50 Maka 120 dikurang 70 Maka sisanya adalah 50 Ini 50 Ke atas itu adalah 20 Ke belakang itu adalah 35 Ke bawah itu adalah 105 Kemudian kita hubungkan ke titik bagian akhir Maka kalau kalian lihat penggambaran kita Ini kita geser lagi terlebih dahulu ke sisi bagian atas Oke Oke kemudian kita lanjutkan dengan membuat ellipse Nah jadi kita selesaikan satu persatu agar kita tidak bingung Jadi ini adalah EL Kemudian ISO circle kan Kita klik di titik bagian tengah Nah kalau arah dari ellipse yang kita buat tidak sesuai Kalian tinggal mengklik F5 Jadi tergantung arah mana yang pas Untuk penggambaran dari kawan-kawan Kemudian kita lanjutkan dengan perintah trim Kita klik kanan Kita hapus garis yang tidak kita perlukan Maka gambar kita di sisi bagian bawah sini Itu sudah selesai Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian yang lain Kemudian kita tarik garis lurus ini adalah sejauh 120 Nah ini kita tarik garis di sini Untuk mengamankan 120 Untuk memudahkan kita mendapatkan titik perhubungan ini Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian dalam Ini adalah 105 tadi Kemudian kita arahkan ke atas Itu adalah setinggi 105 juga Kemudian ke bagian dalam Itu adalah kalau kawan-kawan hitung ini 35 Ini 50 Berarti ini adalah 35 Maka ini juga 35 Kemudian kita turunkan ke sisi bagian bawah Kalau ke bawah sini Dapat kita hitung adalah 55 Kemudian ke titik tengah ini adalah 50 Ke atas adalah 55 Kemudian kita Oh mohon maaf ini tidak Jumpa ke titik bagian atas Maka kalau tinggi ini 105 Mohon maaf ini kita hitung terlebih dahulu Maka ini 105 dari titik bagian bawah Itu adalah 105 Oke kita lanjutkan Oke kita lanjutkan Mohon maaf sebelumnya terjadi kesalahan Dikarenakan tinggi dari dimensi kita ini Tidak sesuai dengan sisi yang sebelah kanan Jadi kita pertama kali kita melakukan pengecekan Tinggi ini adalah 30 Ini sudah sesuai Kemudian kita lakukan pengecekan titik bagian sini Kita tarik garis lurus garis bantu Disini ke sisi bagian atas Ini sudah pas Kemudian ini kita tarik Ini tidak pas Maka dapat kita simpulkan Bahwasanya itu titik yang bermasalah Itu adalah titik garis sebelah kiri atas Maka gambar kita yang ini kita hapus terlebih dahulu Untuk memudahkan untuk penyelesaiannya Kemudian ini bisa kawan-kawan lanjutkan Dengan mengguntelik garis extrude Kemudian kita trim Garis yang tidak diperlukan Maka titik koordinatnya itu adalah ini Berapakah jaraknya ini Itu adalah Kalau kita cek ini adalah 115 Bukan 105 Kemudian kita lanjutkan dengan menarik garis ke sisi bagian atas Itu adalah sejauh 105 Kemudian ke depan Ini adalah 35 Ke bawah itu adalah 50 Oh bukan 50 55 Ke sisi sebelah kanan itu adalah 50 Kemudian ke atas itu adalah 55 Ke atas 55 Kemudian kita akhiri Maka titik pertemuannya sudah dapat Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas Ini kita tarik garis ke sisi sebelah kanan Itu adalah 35 Ke bawah Oh ke depan itu adalah 35 juga Kemudian kita akhiri di titik ini Kemudian kawan-kawan bisa menduplikatkan garis ini Dengan cara menggunakan perintah copy dari titik ini ke titik sebelah sini Nah ini belum pas Ini kita geser Move Kita pindahkan ke titik sebelah sini Kemudian Dua buah garis ini atau dua buah persegi ini Ini bisa kita duplikatkan untuk penggambaran di sisi bagian sebelah atas Jadi kita lakukan proses copy Kemudian kita tarik dari titik sini ke titik referensi sebelah sini Kemudian kita lanjutkan membuat garis lurus ke bawah Itu adalah 20 Kemudian kita tarik garis lurus ke sisi sebelah kiri Kemudian kita lanjutkan ke sini Kita tarik garis lurus ke sebelah kanan Itu adalah sejauh 35 Kemudian kita akhiri ke titik bagian atas Garis yang berlebih kita trim Kemudian Ini kita tarik garis lurus ke bawah 20 Kemudian kita tarik ke titik bagian atas Kemudian kita lanjutkan Ini kita turunkan ke bawah sejauh 20 Kemudian kita tarik garis ke sisi sebelah kiri Terjadi perpotongan Hasil perpotongan kita hapus Kemudian ini kita hubungkan ke sisi bagian bawah Kemudian ini kita lanjutkan ke bawah adalah Kita klik F5 adalah 55 Kemudian kita tarik garis ke sisi bagian sebelah sini Kemudian yang mana yang berpotongan itu kita hapus Kemudian ini sudah, ini sudah Kemudian ini kita tarik garis lurus Ke sisi bagian ini Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang sisi bagian atas Ini sudah, sudah Maka dapat kita katakan gambar yang untuk sisi bagian atas sudah selesai kita Buat, kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan proses penggambaran ini Dari titik sini ke titik sebelah sini Dari sumbu ke sumbu itu adalah 280 Maka titik sebelah sini ke titik sebelah sini ke titik sebelah sini ke titik sebelah sini Maka kawan-kawan tarik garis 140 Kita tarik garis Ini kita ganti terlebih dahulu adalah 140 Kemudian kita tarik garis ke sisi bagian atas sejauh Di sini sejauh dikarenakan ini jarang S120 maka ini adalah 60 Nah jadi ini adalah 60 Ini kita tarik garis lurus ke sisi bagian atas Kemudian kita trim Kemudian kita tarik garis dari titik ini ke sisi sebelah kiri itu adalah 60 Maka ini adalah titik sumbu dari pembuatan lingkaran atau serial lingkaran kita atau ellipse yang kita buat Ini kita hapus garis bantu tadi Kemudian kita gunakan perintah IL Kemudian ISO circle Kita klik di titik tengah sini Kita klik F5 Itu adalah 55 Maka dia adalah 22, 25, 27, 5 Maka ellipse kita sudah selesai Kemudian kita tarik garis dari titik tengah ini ke sisi bagian depan sejauh 40 Kemudian di sana ini adalah 15 Maka ke bawah adalah 7, 5 Ini adalah 7, 5 Kemudian ini juga 7, 5 Kemudian kita tarik garis lurus ke atas Oke Kemudian begitu juga kita geser ke kiri 7, 5 Kemudian kita hubungkan ke sisi bagian bawah Ini adalah 7, 5 Kemudian kita hubungkan ke sisi bagian bawah Kemudian garis ini kita gunakan untuk menduplikatkan ke sisi sebelah kiri Sebelah kanan Oh mohon maaf Ini kita klik di sini Kemudian ini kita hapus Garis bantu kita hapus Maka kalau kalian lihat Ini kita hapus Ini tinggal kita tarik garis lurus ke sisi bagian belakang Oh mohon maaf Ini kita ctrl Z terlebih dahulu Ini kita hapus terlebih dahulu Oke Ini kita tarik garis lurus ke sisi bagian belakang Kita trim hasil perpotongan Kemudian kita tarik ke sisi bagian atas Ini kita hapus Kalau kalian lihat Oh mohon maaf ini garis yang tidak perlu kita hapus juga Maka sisi bagian depan sudah selesai Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian belakang Sisi bagian belakang ini adalah 30 Maka sisi bagian sini Kita tarik garis ke sisi sini adalah 30 juga Kemudian kita bisa menduplikatkan Menggunakan sisi bagian depan Kita duplikatkan Kita kopikan dari titik ini ke titik belakang Kemudian Yang sisi sebelah kiri Ini bisa kita tarik garis lurus Ini garis lurus Ini kita klik Ini adalah 25 Ini adalah 25 Kemudian kita tarik garis ke sisi sebelah kiri atas Itu adalah 25 Kemudian kita hubungkan Jadi kita hubungkan garis ini Kemudian kita trim Oh mohon maaf ini bisa kita hapus Kemudian Kawan-kawan lanjutkan Menggunakan garis lurus ke sisi bagian dalam Kemudian kita hapus garis perpotongan Kemudian Kita bisa menduplikatkan ini Tanpa harus Membuat lagi Kita elipskan dari titik atas ke sisi bagian bawah Kemudian disini kita hapus garis yang tidak diperlukan Ini kita hapus Kita hapus Kita hapus Kemudian ini dua buah Si elips ini Bisa kita duplikatkan Berapa jaraknya yang kita inginkan Oh mohon maaf Bisa kita duplikatkan dengan menggunakan perintah mirror Oh mohon maaf Oh mungkin tidak bisa kita menggunakan perintah mirror Berarti ini kita hapus Kemudian Kita lanjutkan Dengan pemberian Kemudian pembuatan elips ini Ini adalah kita buat terlebih dahulu garis bantu Itu adalah 140 Ini adalah 140 Kemudian kita tarik garis lurus ke atas Ini kita tarik garis lurus Terjadi perpotongan Oh mohon maaf Perpotongan ini kita trim Kemudian kita hapus Kemudian kita hapus Oh mohon maaf Ini kita hapus garis berpotongan Kemudian hasil titik ini Kita tarik ke sisi bagian belakang Itu adalah sejauh Di sini adalah 60 Setengah dari 20 Maka titik ini adalah referensi kita membuat elips Kemudian untuk titik tengahnya ini Kita tarik juga garis lurus Kemudian ini lantaran tidak sampai Kita extend kan Kita klik kanan Kita sambung Maka titik sumbu kita membuat elips itu sendiri Ini adalah di titik bagian tengah sini Kita gunakan perintah EL Kemudian ISO circle Kita klik di atas ini Nah kemudian kita isi adalah 55 Maka 27,5 Kemudian ini bisa kita duplikatkan Kita kopikan dari titik ini Ke titik bagian bawah Kemudian kita trim Kita hapus garis yang tidak kita perlukan Nah kemudian ini sudah Ini sudah Maka kalau kalian lihat Nah gambar yang kita buat Sudah sesuai dengan yang kita inginkan Jadi pada latihan kali ini Kita dituntut untuk Harus memahami Atau menghitung-hitung Berapa jarak dimensi yang tidak diketahui Dari dimensi-dimensi yang sudah diketahui Jadi itu kata kunci dari latihan kita Siang hari ini Baiklah kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Jadi dimensi disini Dari titik sebelah sini Ke sisi bagian atas ini Itu adalah 400 So mohon maaf Ini 400 Ini diaturannya kesini adalah Ini adalah 400 Kita geser kesini 3 Dia lantaran tidak pas di titik ini Ini kita trim Oke Ini adalah 400 Kemudian dari titik sumbu ke titik sumbu Ke sisi bagian sebelah kanan atas Ini pun kita buat garis bantu ke sisi sebelah kiri Kemudian baru kita berikan dimensi Jadi kita coba tes terlebih dahulu Oh mohon maaf Ini tidak pas berada di titik yang kita inginkan Berarti ini ada terjadi kesalahan Kalau kita tarik garis lurus ini Itu jaraknya dari sumbu ini adalah 280 Maka mohon maaf Ini ada titik kesalahan Ini adalah 280 Maka ellipse ini kita geser lagi Kita pindahkan saja Dari titik ini ke titik bagian bawah Kemudian yang tidak sampai Kawan-kawan tinggal mengetik extend Kemudian kita lanjutkan Nah maka Baru kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Jadi ini dimensinya Dari titik ini ke titik bagian atas ini Itu adalah 280 Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas Ini adalah 120 Dari titik ini ke titik sebelah kiri atas 120 Kemudian jarak kotak kecil Itu adalah 35 Ini pun 35 Kemudian tinggi ini adalah 20 Kemudian jarak titik ini Ke sisi bagian kiri atas Itu adalah 120 Ini adalah 50 Dari titik ini ke titik kanan bawah Itu adalah 35 Kemudian titik ini Sisi bagian bawah itu adalah 20 Lebar ini 15 Kemudian jarak ini Adalah 40 Kemudian ini Mohon maaf Ini kita harus membuat garis bantu terlebih dahulu Ini kita gunakan perintah line Kemudian ini kita tarik garis lurus line Sehingga terjadi perpotongan Hasil perpotongan inilah yang kita beri dimensi Jarak ini ke titik ini adalah 25 Kemudian jarak ini ke titik sebelah bawah Itu adalah 25 Maka kemudian kita lanjutkan dengan perbaikan dimensi Dengan menggunakan perintah dim Edit Kemudian kita oblik Kita klik satu persatu Jadi disini kawan-kawan harus Lebih detail melihat dari dimensi Kita tarik ini Ke sisi bagian bawah Kemudian dimensi ini Sama Oblik Kita tarik dari titik ini ke titik bawah Kemudian dari oblik Di ini Kita tarik dari titik ini Ke sisi sebelah kanan Kemudian yang bagian atas Oblik Lagi Nah ini kita selesaikan satu per satu Kemudian yang di sisi bagian atas Oke Kemudian ini yang 40 sama 15 Sudah oke Ini kita lanjutkan yang 40 Dari titik ini ke sisi bagian bawah Maka ini 30 sudah Ini ellipse kita adalah Kalau kawan-kawan pengen membuat juga Ini bisa kita gunakan Garis bantu terlebih dahulu Ini garis bantu Ini kita trim Kemudian bisa kawan-kawan extend Kemudian baru kita beri dimensi Dari titik ini Ke sisi sebelah kanan Itu adalah 55 Kita dimeditkan dulu Dimedit Kemudian oblique Dari titik ini Oblik Dari titik ini ke sisi sebelah kiri atas Kemudian kita klik edit Kita edit Nah kemudian kita kasih Itu adalah insert Simbol Kemudian persen-persen C Kemudian kita klik di sisi bagian luar Maka Kalau kawan-kawan lihat Oh mohon maaf Ini yang 25 lagi Yang kita kerjakan Dim edit Ini dimedit Ini dimedit Kita oblique Kita klik 25 ya Kita klik ini ke sisi bagian kiri atas Oblik Kita klik 25 Kita klik dari titik ini ke sini Kemudian ini kita sesuaikan dengan panjang yang kita butuhkan Mungkin kawan-kawan dapat melihat sendiri dimensi yang sudah kita berikan Dan dikarenakan ini terlalu kecil Maka kita bisa membesarkan dengan mengklik Itu adalah dimensi style Modif Kemudian textnya ini kita perbesar lagi menjadi 5 Kemudian kita okkan Maka kalau kawan-kawan lihat Oh sudah nampak jelas dari dimensi Kemudian dimensi ini Kita jadi dengan berwarna merah Kemudian kita gunakan perintah MA March Kemudian kita klik kanan Kita klik merah ini MA Kita klik kanan Enter MA Kita klik ini Kemudian kawan-kawan tiga klik dimensi yang Pengen dirubah settingan sesuai dengan yang berwarna merah Ini kita ganti Kemudian ini sudah Kemudian ini Oke Kemudian masih ada satu lagi MA Kita klik dengan warna merah Kita klik yang dimensi warna putih Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan sisi dimensi yang belum kita perbaiki Ini kita klik dari titik ini ke titik ini Ini kita klik dari titik ini ke titik ini Kemudian public Kita klik ini dari titik ini ke titik bagian sebelah kiri atas Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan Mungkin agak sedikit panjang latihan kita kali ini Lantaran bentuknya cukup komplet Kemudian ada beberapa bagian yang tidak memiliki dimensi Dimana kita harus menghitung dari dimensi yang ada Mungkin sekian tutorial latihan kita pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar otoket secara otodiala Sekian selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh